Dipersembahkan oleh Halo Sobat Medkom, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Kania Sutisna Winata, kita jumpa kembali dalam program Newsmaker, persembahan medkom.id. Menurut Menteri Pendidikan Pertama Republik Indonesia dan juga Peletak Semboyan Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa tunjuan pendidikan adalah kemerdekaan. Kemerdekaan dalam berpikir dengan tetap menghargai kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Di bulan kemerdekaan ini, kami hadirkan Newsmaker Specialhood Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tamu tidak lain Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarin. Kita akan mencoba untuk berbincang-bincang lebih jauh mengenai tantangan yang dihadapi, tantangan pendidikan yang dihadapi di tengah pandemi, disrupsi dan juga pemulihannya, konsep merdeka belajar, dan juga evaluasinya, serta tentunya memaknai hud pemerdekaan Republik Indonesia untuk memajukan bidang pendidikan, riset, dan teknologi di tanah air. Jadi langsung saja kita sapa. Halo Mas Menteri. Halo Mbak Kania, apa kabar? Baik, Mas Menteri apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Menteri, jadi langsung saja kita mulai. Saya ingin mengawali terlebih dahulu untuk sebagai bahan evaluasi kita bersama, seperti yang sudah kita ketahui, sudah hampir satu setengah tahun ini pandemi COVID-19 berlangsung di tanah air, dan sudah selama itu pula dalam konteks pendidikan, sebagian besar tenaga pendidik, dan juga pelajar di tanah air menggunakan metode daring, atau yang mungkin lebih dikenal dengan metode blended learning. disrupsi yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Lalu kemudian kalau kita bisa mengambil pelajarannya di balik ini semua, apa sebenarnya lesson learn-nya, Mas Menteri? Mungkin lesson learn utama yang bisa diambil dari pengalaman ini adalah betapa, sebenarnya betapa tangguhnya bangsa ini. Dan bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap suatu metode pembelajaran yang begitu berbeda dengan semua tantangannya dalam waktu yang sangat cepat. Walaupun tantangannya sangat besar, tetapi saya melihat mungkin kemampuan bangsa kita bergotong royong, kemampuan guru-guru kita untuk beradaptasi dan tetap melanjutkan pembelajaran di masa yang sangat sulit ini cukup luar biasa. untuk menunjukkan resiliensi daripada masyarakat Indonesia. Dan saya melihat juga partisipasi orang tua dengan segala keterbatasan untuk bisa membantu murid-muridnya, membantu anak-anaknya untuk melakukan proses pembelajaran ini juga suatu hal yang sangat baru dan sangat luar biasa. Jadinya itu mungkin pembelajaran utama yang saya bisa ambil. Walaupun berbagai macam tantangan dan kesulitan, tetapi masyarakat Indonesia punya resiliensi yang luar biasa. Jadi kita semua bisa beradaptasi dengan baik. Bisa disimpulkan seperti itu ya Mas Menteri? Betul. Lalu bagaimana kemudian memanfaatkan, Mas Menteri tadi mengatakan bahwa ini adalah kondisi yang luar biasa begitu ya, tidak terbayangkan sebelumnya. Namun kemudian bagaimana memanfaatkannya sebagai peluang untuk semakin memajukan agenda pendidikan nasional, yaitu dalam konteks pembangunan SDM. Misalnya agar semakin tangguh bersaing di abad digital ini. Ya, di masa pandemi ini menjadi lebih jelas berbagai macam isu atau permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan kita. Contohnya, kesenjangan digital yang terjadi tidak akan mungkin terlihat sekuat ini kesenjangan antara yang punya akses ke internet, punya akses skala TIK dari masa pandemi ini. Jadinya sebenarnya untuk kita merubah tantangan ini menjadi suatu kesempatan, sebenarnya sekarang effort pemerintah untuk memastikan koneksi internet dan alat TIK dan digitalisasi sekolah itu terjadi sampai ke ujung-ujung negara kita, itu tentunya terakselerasi sangat cepat dengan adanya pandemi ini. Jadi itu satu hal digitalisasi dan akses ke internet untuk menutup kesenjangan digital, itu sangat besar. Kedua adalah kita belum pernah melihat adopsi teknologi sebesar ini oleh guru-guru kita sebelumnya. Belum pernah kita melihat suatu tren yang begitu besar dan itu tidak bisa dilatih, tidak bisa kita mengerjakan itu secara organik karena terpaksa mereka menggunakan teknologi. Jadi sekarang seluruh insan daripada sistem pendidikan kita sudah bisa sekarang menggunakan berbagai macam aplikasi dengan semua tantangannya, tetapi ini adalah suatu hal yang menurut saya suatu kesempatan terbesar kita ya untuk melakukan leapfrogging. Karena sekarang proses pembelajaran bisa jauh lebih variatif, dengan banyaknya guru menemukan berbagai macam aplikasi, menurut saya cara anak-anak belajar di dalam kelas pun pada saat balik tatap muka pun tidak akan sama lagi. Jadi itu merupakan suatu kesempatan besar menurut saya yang kedua. Ketiga, menurut saya ini membuat topik pendidikan menjadi suatu prioritas. Karena sebelum itu pendidikan itu mungkin suatu hal yang banyak orang punya komen, punya kritik mengenai apa yang harus diperbaiki, tapi di dalam masa PJJ ini topik pendidikan menjadi meningkat pesat kepentingannya. sehingga semua inisiatif-inisiatif perubahan dan transformasi itu sekarang menjadi prioritas utama bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk orang tua, untuk para guru, dan bahkan murid-murid yang mengalami berbagai macam tantangan. Jadinya topik pendidikan dan bagaimana harusnya proses pembelajaran yang terbaik itu menjadi suatu topik yang hot, yang menjadi suatu topik yang bisa mendorong akselerasi perubahan-perubahan yang mau kita lakukan sebelumnya, tapi sekarang kita punya animo dan momentum yang lebih cepat. Seperti kemerdekaan di dalam ruang kelas, seperti digitalisasi platform-platform digital yang bisa digunakan untuk manajemen sekolah, seperti meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan para guru, keberanian melakukan inovasi, dan lain-lain. Jadinya semua hal yang esensinya Merdeka Belajar ini terakselerasi dengan adanya krisis ini, karena sekarang ini menjadi top of mind issue. Top of mind issue. Dan mudah-mudahan segala penyesuaian, perubahan, yang kemudian bisa dikatakan setengah terpaksa begitu ya, tapi kemudian menjadikan ini sebuah momentum untuk mengakselerasi, tadi sempat disinggung juga oleh Mas Menteri soal konsep Merdeka Belajar untuk semua jenjang pendidikan. Nah, kalau kaitannya dengan abad digital seperti sekarang ini, mengapa kemudian konsep seperti ini yang diyakini adalah konsep terbaik? Ya, karena kita, ini sebenarnya bukan konsep yang baru, Mbak Kanya. Ini konsep dari pendiri sistem pendidikan kita, Kiajar Dewantara, dan juga tentunya Presiden Soekarno pada saat itu, di mana fokus daripada sistem pendidikan adalah kemerdekaan untuk berpikir, kemerdekaan untuk berkarya, untuk berdiri sendiri, gitu, sebagai seorang individu dan di dalam masyarakat Indonesia. Jadi, ini adalah sebenarnya kita kembali kepada rencana awal daripada pendiri-pendiri bangsa kita. Makanya, jadi Merdeka Belajar itu adalah suatu kebijakan transformasi pendidikan yang holistik. Jadi, program-program turunannya itu melengkapi dan menguatkan. Tapi secara khusus, transformasi kampus Merdeka buat diperguruan tinggi, kampus Merdeka, buat Dasar dan Menengah, Merdeka Belajar, ini merupakan suatu lompatan yang memang sudah lama harusnya kita lakukan. Gitu, ya. Apa artinya? Jadi, kembali lagi ke akar. Betul, betul. Jadi, kembali lagi kepada memberikan kemerdekaan di setiap lini, di setiap tingkat sistem pendidikan kita. Saya ambil contoh. Otonomi bagi satuan pendidikan. Untuk menentukan apa prioritas mereka, spesialisasi mereka, dan proses pembelajaran yang mereka hidupkan. Kedua, kemerdekaan untuk para guru dan pengajar untuk bisa memilih aspek-aspek kurikulum dan memodifikasi kurikulum tersebut untuk kebutuhan berdasarkan kemampuan dan minat masing-masing anaknya. Kemerdekaan bagi guru untuk maju lebih cepat atau lebih pelan tergantung pada kemampuan muridnya. Kemerdekaan untuk mengambil keputusan itu. Kemerdekaan untuk menggunakan anggaran sekolah. Sesuai dengan kebutuhan daripada sekolah tersebut. Kemerdekaan mahasiswa untuk menentukan dia ingin belajar di dalam kampus atau di luar kampus. Kebebasan dosen untuk bilang bahwa saya passionnya adalah untuk melakukan penelitian atau saya ingin berkontribusi di dalam dunia industri. Dan kemerdekaan untuk tidak harus mengorbankan karirnya, tapi bisa mengikuti minat dan bakatnya masing-masing. Ada berbagai macam aspek daripada kemerdekaan belajar yang satu persatu kita mau tingkatkan. Agar ekosistem satuan pendidikan kita menghasilkan anak-anak yang juga merdeka, anak-anak yang otonom, anak-anak yang mandiri, punya kreativitas dan kemampuan berkolaborasi dan keberanian untuk inovasi. Ya nggak mungkin kita menciptakan anak-anak seperti itu kalau sekolahnya sendiri tidak punya nilai-nilai tersebut. Jadi itu sebenarnya filsafatnya. Oke. Lalu bagaimana dengan penerjemahannya? Lagi-lagi kalau kita bicara mengenai kemerdekaan, apakah kita sudah siap untuk menyambut kemerdekaan itu? Artinya hasil evaluasinya sampai dengan sejauh ini seperti apa? Lagi-lagi kalau kita bicara tentang konsep merdeka belajar, ini adalah suatu konsep yang sebenarnya waktu itu diumumkan sebelum pandemi terjadi. Nah ketika kemudian pandemi COVID-19 ini berlangsung di tanah air, seberapa jauh kemudian penyesuaian yang sudah dilakukan dan harus dilakukan, dan apakah sudah sesuai dengan output yang pada waktu itu diharapkan, Mas Menteri? Ya. Jangan lupa, makanya kita baru satu setengah sampai dengan dua tahun ini baru mulai kan proses merdeka belajar ini. Jadinya ini adalah suatu hal yang cukup baru. Tetapi, bahkan dalam situasi pandemi seperti ini, begitu banyaknya episode-episode merdeka belajar yang sudah keluar, itu menurut saya suatu hal yang saya sangat apresiasi sama tim kami di Kementik Putri Stek. Dengan semua tantangan, kita masih berhasil mengakselerasi beberapa perubahan-perubahan yang mungkin belum terjadi dari 10 tahun kebelakang. Contohnya apa? Ya, contohnya ujian nasional. Sudah 10 tahun diperdebatkan ini bagaimana caranya, agar ini tidak menjadi beban bagi siswa, orang tua, guru, dan lain-lain. Semua orang mengajar kepada teks tersebut, jadi bukan fokus kepada pembelajaran, malah fokus kepada menghafal untuk ujian tersebut. Itu dalam waktu 6 bulan kita ubah, dan sekarang kita ubah menjadi asesmen nasional, yang berfokus kepada standar numerasi dan literasi, yang tidak bisa dibimbelkan, yang mengikuti standar internasional, dan juga tidak ada dampak kepada murid dan gurunya, tapi sebagai pemotretan sekolahnya, kembali kepada esensi. Jadi hasil dari asesmen nasional itu untuk membantu satuan pendidikan untuk mengetahui dia harus arahnya kemana. Bukan untuk menghukum siswa, siswanya nggak masuk sekolah ini, nggak masuk sekolah itu, ataupun buat stres bagi orang tua, harus mengeluarkan uang buat bimbel, dan lain-lain. Jadi inilah salah satu perubahan terbesar kemerdekaan yang kita berikan kepada murid-murid dan guru-guru untuk cara pengukurannya dulu, kita ubah mengikuti standar konsep-konsep numerasi dan literasi yang universal, dan bukan berdasarkan penyerapan informasi, itu satu. Belum pernah terjadi selama 10 tahun terakhir, sekarang semua organisasi, termasuk medkom misalnya, bisa menjadi mini universitas. Dalam program Kampus Merdeka, semua perusahaan berkualitas, semua proyek riset, semua non-profit atau organisasi masyarakat, bisa menjadi mini universitas selama 6 bulan melalui Kampus Merdeka, program magang bersertifikat, dan proyek studi independen. Jadi belum pernah kita membuka ruang yang definisi namanya universitas sekarang, sampai ke institusi-institusi non-akademik, dengan full pemberian 20 SKS bagi murid-muridnya. Dan itu belum pernah terjadi selama 10-20 tahun, bahkan kapanpun belum pernah terjadi, bahwa organisasi lain bisa berpartisipasi sebagai mini universitas yang imersif. Kalau Animo, memang ini adalah program yang memang baru saja diluncurkan terkait dengan Kampus Merdeka, misalnya. Nah, tadi sempat disinggung-singgung soal bobot 20 SKS ini memang adalah terobosan yang luar biasa sekali. Saya yakin pasti mahasiswa menyambutnya dengan degap gempita. Tapi dari pihak diktinya, dari rektornya, seberapa jauh pemahaman pembobotan 20 SKS ini? Mas Menteri, mungkin bisa dialaborasi lebih jauh. Ya, karena ini adalah kebijakan nasional, berarti mau tidak mau kalau murid-murid itu diterima di dalam salah satu program yang sudah diagregasi oleh Kemendik Putristek, maka anak itu harus mendapatkan 20 SKS. Jadi itu bukan suatu hal yang akan ditawar. Kenyataannya tapi, makanya banyak sekali rektor-rektor, banyak sekali dosen-dosen, yang walaupun sedikit kewalahan, karena mereka harus beradaptasi prodinya ya, prodinya harus diatur kembali lagi biar masih muat. Jadinya yang mandatori patah kuliah di dalam prodinya itu harus berkurang, karena harus diberikan ruang untuk mereka keluar 6 bulan, bahkan sampai dengan 12 bulan keluar dari kampus. Jadinya walaupun merepotkan, banyak dari mereka yang sangat mendukung, dan banyak dari mereka yang sudah menanti-nanti bahwa sebenarnya murid-murid mereka ini harusnya bebas untuk belajar di dalam lautan terbuka, bukan hanya di dalam kolam renang akademi yang kombinasi di antara dua aspek ini yang akan luar biasa. Ini tahun pertama aja, kalau kita bicara di dalam pandemi ya, bahkan ya. Tahun ini aja, kita hampir mencapai 400 ribu lamaran untuk program bagian bersertifikat. Untuk 160 perusahaan yang bergabung, jadinya total posisi yang available itu 20 ribu. Bayangkan di ronde pertama aja, 20 ribu posisi terbuka, tapi 400 ribu yang apply mahasiswa untuk program ini. Itu luar biasa. Bukan cuma itu, 35 ribu mahasiswa terpilih untuk program kampus mengajar. Itu versi kampus merdeka, tapi yang buat ngajar. 35 ribu akan kita kirim di SDSD dan SMP-SMP, di semua daerah-daerah terluar dan tertinggal, untuk membantu mengejar ketertinggalan yang disebabkan di masa pandemi ini. Jadi bayangkan mereka akan membantu guru-guru di daerah. Dan kita mengirim banyak sekali anak-anak sekarang dan sekarang dengan dukungan LPDP, pertama kalinya kita akan mengirim anak-anak ke luar negeri untuk satu semester. Sehingga ini membuka peluang bagi anak-anak yang mungkin nggak bisa diterima dalam S2, S3 full program di luar negeri. Tapi dia masih punya kesempatan satu semester, punya pengalaman yang akan merubah perspektif dia mengenai dunia selama satu semester. Bukan cuma itu. Kita pun mengatur dan mengeluarkan posisi 20-30 ribu anak untuk pertukaran domestik. Jadi anak-anak di dalam negeri pun akan bisa melakukan satu semester di pulau yang lain, di universitas yang lain untuk mengasah jiwa sosial dan juga identitas dirinya sebagai orang Indonesia. Untuk mengasah kebinekaan mereka. Jadinya kuncinya mobilitas nih makanya. Kita mau anak-anak itu keluar dari kampus, keluar dari prodi untuk mere-definisikan apa yang kita maksudkan sebagai pendidikan tinggi. Dalam suatu cara yang lumayan dramatis, kita tuh impiannya makanya adalah kita jangan jadi terus mengejar ketertinggalan, tapi kita juga menjadi inovator, pemimpin di dalam sektor pendidikan tinggi. Itu adalah impian kami di Kementik Budristek. Bahwa negara lain malah melihat kita melakukan sesuatu yang jauh lebih berani, mengambil lompatan yang jauh lebih besar. Dan output-output akhirnya tentunya tidak bisa ditikmati sekarang begitu ya Mas Menteri. Outputnya itu nanti, baru belakangan. Kita akan tahu seperti apa hasilnya. Betul, seluruh bedanya sektor pendidikan sama sektor yang lain adalah itu. Mungkin itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa, karena hasil dan dampaknya itu hanya akan dirasakan bertahun-tahun setelah kebijakannya keluar. Tapi semangatnya bisa dirasakan hari ini. Tapi dampak kepada ekonomi, dampak kepada sektor-sektor industri, dampak kepada kesejahteraan anak-anak muda kita pada saat mereka keluar dari sistem pendidikan itu akan terasa 5-10 tahun ke depan dari kebijakan-kebijakan ini. Oke. Mas Menteri, mungkin salah satu produk pandemi begitu ya, jika bisa dikatakan demikian. Tadi juga sempat disinggung ada soal serial Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada banyak sekali episode yang sebenarnya sudah diluncurkan itu sejak tahun lalu. evaluasinya sampai dengan sejauh ini seperti apa? Dan kalau kita sekarang kaitkan dengan tema HUT Pemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, adakah dari sekian banyak episode yang sudah diluncurkan itu merefleksikan semangat ini? Saya sudah mention tadi beberapa ya, episode-episode yang mungkin menjadi pilar daripada Merdeka Belajar Assessment Nasional adalah salah satunya, Kampus Merdeka adalah salah satunya, dan ada beberapa yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seperti contohnya bos, kebijakan dana bos, yang mungkin belum saya mention, pertama kalinya dana bos itu dikalkulasi per murid itu berbeda per area. Jadi sekarang area-area yang punya indeks kemahalan yang lebih tinggi, seperti daerah-daerah kepulauan, kayak Papua, Maluku, dan daerah-daerah terluar dan tertinggal, mereka dana bosnya meningkat signifikan tinggi. Ada yang sampai 50%, ada yang sampai 100% meningkat dana bosnya. Dan ini adalah hal-hal yang sebenarnya menjelaskan bahwa keseragaman itu belum tentu keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah prinsip dasar utama yang kita gunakan untuk kebijakan ini. Dan itulah beberapa contoh-contoh hal yang kita mau lakukan untuk benar-benar mengakselerasi afirmasi dan mengakselerasi, mengejar ketertinggalan beberapa daerah-daerah terluar dan tertinggal di Indonesia. Agar mereka punya kesempatan yang lebih besar untuk meraih posisi. Itu mungkin beberapa contoh. Dan KIP kuliah pun yang kita lakukan di sana cukup luar biasa loh. Karena dulu itu KIP kuliah itu hanya 2,4 juta per semester. Tapi implikasinya adalah bagi sekolah-sekolah yang prodi-prodi yang lebih mahal, yang sebenarnya anak lulusan situ akan mendapatkan posisi-posisi terbaik, itu tidak menjadi kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu menerima KIPK. Karena terlalu mahal. Jadi banyak universitas yang tidak mau menerima anak KIPK. Tapi sekarang kita ubah. Untuk prodi A bisa naik sampai dengan 12 juta, bahkan prodi B bisa 4 juta. ini memberikan insentif besar untuk anak-anak yang dari keluarga kurang mampu lompat dalam sosial mobilitas dengan masuk program-program terbaik dan termahal. Jadi benar-benar kayak beasiswa, full gitu loh. Jadinya... Biaya tidak lagi menjadi halangan begitu ya. Betul, betul. Dan ini hal-hal yang perubahan yang sangat besar dari kebijakan anggaran kita. Jadi saya cukup bangga dengan berbagai macam inisiatif tim kita yang memegang azas-azas atau nilai-nilai Pancasila itu menjunjung tinggi di dalam kebijakan kita. Oke. Baik Mas Menteri. Kita tinggalkan dulu sejenak soal pendidikan. Walaupun ini masih berkaitan, mari kita bicara soal bidang riset dan teknologi yang juga kembali menjadi bagian dari kementerian yang Mas Menteri pimpin. Dua bidang yang tentunya dekat di hati dengan latar belakang Mas Menteri. Lalu bagaimana sebenarnya visi dari Mas Menteri untuk memerdekakan riset di Indonesia, membesarkan riset di Indonesia, dan bagaimana riset ini akan memberikan daya dukung untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Lagi-lagi kalau kita bicara output, ini kan outputnya nanti akan ke depan. Tapi fundasinya paling tidak sekarang ini memang harus diletakkan. Seperti itu Mas Menteri? Pertama kita jangan lupa bahwa sekarang telah dibentuk badan BRIN. BRIN ini sebagai eksekutor utama daripada strategi riset pemerintahan. Semua anggaran dan juga konsolidasi daripada riset-riset yang berbagai macam kementerian akan dipusatkan di BRIN. Jadinya yang pertama prioritas kami sebagai Kemendik Putri Stek adalah untuk menjalin kerjasama dengan BRIN yang efektif. Untuk memastikan bahwa kita bisa melayani BRIN dengan berbagai macam kebijakan, berbagai macam arahan, dan dukungan dari SDM, dari perguruan tinggi, untuk memastikan bahwa riset prioritas yang dilaksanakan BRIN itu sukses. Jadi itu yang pertama yang sangat penting. Karena sekarang sentralisasi sudah di badan itu. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah untuk bisa mengikuti arahan daripada Pak Presiden. Untuk fokus kepada area-area, jangan semuanya dikerjakan. Selalu Pak Presiden bilang. Fokus kepada area-area yang terpenting saat ini, yaitu beberapa area yang sering kali di-mention oleh Pak Presiden. Satu adalah green economy, bagaimana merubah perubahan iklim dan pindah daripada energi yang renewable, beriksi nambungan, bagaimana dan juga blue economy, yaitu aset maritim kita yang luar biasa besarnya, dan juga fokus kepada bidang kesehatan karena pandemi ini, dan juga teknologi digital, dan bagaimana itu akan mentransformasi, bukan cuma sektor swasta, tapi juga sektor pemerintahan. Research ke arah AI dan lain-lain, itu juga sama pentingnya. Itu beberapa area of focus yang sebenarnya menurut kami adalah hal yang paling urgen, yang dibutuhkan bukan hanya pemerintah, tapi dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah paling kritis yang akan dihadapi masyarakat Indonesia di dalam beberapa tahun, bahkan puluhan tahun ke depan ini. Jadi itu mungkin beberapa area of focus ya. Untuk melaksanakan ini tentunya ada berbagai macam kebijakan yang harus mendukung proses dan SDM daripada riset dan teknologi. Satu hal dengan kampus merdeka yang luar biasa adalah sekarang semua proyek research bisa menjadi full immersive project buat mahasiswa dan buat dosen. Jadi untuk dosen-dosen yang melakukan research full time dalam suatu proyek, itu sama saja dengan mengajar. Karena mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti proyek research itu tidak harus mengambil subjek-subjek lain. Kalau dia mau melakukan seperti itu magang, itu bisa dilakukan dan mendapatkan full SKS. Jadi sekarang research itu dinaikkan se-level 20 SKS seperti magang bersertifikat. Jadinya kampus merdeka merubah total trade-off atau merubah total struktur pemberian kredit baik buat mahasiswa maupun dosen untuk melakukan riset. Karena riset termasuk dalam salah satu menu daripada kampus merdeka. Dan itu akan mempermudah dengan cara yang sangat besar. Dan tentunya kita terus mendukung perguruan tinggi kita untuk menentukan spesialisasinya mau apa. Inovasi-inovasi yang dilakukan selama pandemi ini dari berbagai macam universitas kita cukup luar biasa. Hampir semua inovasi yang baru itu keluar atas kolaborasi dari BRIN dan universitas kita. Jadinya menurut saya itu harus terus kita tingkatkan dan memastikan bahwa sebenarnya hilirisasi itu terjadi. Jadi proses hilirisasi daripada inovasi tersebut itu selalu adalah gap terbesar di riset kita. Jadinya bagaimana menyambungkan riset itu dari pertama jangan sampai akhirnya dari pertama sudah melibatkan industri sehingga sudah ada jalur atau kanal untuk hilirisasi dari awal risetnya. Bukan hanya nanti dicari-cari di akhirnya. Untuk meningkatkan relevansi. Tadi Mas Menteri sudah mengatakan area of focusnya begitu kurang lebih tadi ada soal green economy kemudian juga blue economy, teknologi digital. Tapi apakah itu juga hal area yang sama yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut? Sejauh ini apa yang Mas Menteri lihat dari beberapa riset yang berangkat dari misalnya usulan industri maupun dari lingkungan akademika? Iya, kita melihat itu area adalah area fokus yang terpenting buat Indonesia. Sudah ada banyak sekali area-area inovasi di bidang misalnya kesehatan yang sudah saya sebut sebelumnya di agriculture tech yang berhubungan dengan perubahan iklim dan green economy sudah ada banyak sekali universitas kita yang berfokus kepada riset-riset di situ. kita melaksanakan suatu kebijakan yang cukup berbeda dari sebelumnya yaitu konsep namanya matching fund. Jadi kita membuat platform digital namanya Kedai Reka lalu kita melihat nah kita menawarkan matching fund kalau ada industri industri itu di dalam platform digital ini kayak ada perjodohan antara permasalahan-permasalahan di industri dan juga kapabilitas universitas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. di dalam matching fund ronde pertama itu luar biasa hampir 1.200 proyek proposal keluar berdasarkan kerjasama antara industri dan universitas. Jadi insentifnya adalah kalau ini industri memberi 1 rupiah kita memberikan 1 rupiah terhadap program-program ini. Itu luar biasa semangat industri terlibat dalam proses ini dan menurut saya adalah program insentif tersukses yang pernah terjadi dalam partisipasi industri ke dalam pendidikan di sejarah Indonesia. Jadinya matching fund ini adalah suatu insentif yang agresif dan benar-benar simple dan jelas bagi industri. Anda masukkan 1 rupiah tentu mereka tidak akan masukkan 1 rupiah itu tanpa ada benefitnya untuk dia dan untuk researchnya. Jadi relevansinya udah terjamin. Jadi ini contoh-contoh bukan hanya what-nya aja tapi how-nya pun kita rubah. Gimana cara kita mengincentivize bagaimana cara penganggaran atau alokasi penganggaran yang meningkatkan relevansi kepada dunia industri. Oke, baik. Mas Menteri, kembali lagi ke soal proses pemulihan ke depan. Kalau kita bicara mengenai beberapa perkembangan terbaru begitu yang kita dengar sejauh ini adalah seperti misalnya yang baru saja diumumkan beberapa waktu yang lalu melanjutkan subsidi kota internet dan juga UKT itu adalah perkembangan terbaru lainnya. Kami dengar digitalisasi pendidikan juga mulai akan dikebut melalui program Laptop Merah Putih. Kemudian juga ada Laptop Chromebook yang akan melimbatkan siswa SMK dan prioritas didistribusikan ke daerah 3T. Mungkin bisa diceritakan Mas Menteri bagaimana sebenarnya latar belakangnya dan seperti apa grand design digitalisasi pendidikan ala Mas Menteri. Begitu ya, kalau kita bicara mengenai tadi di awal ini adalah pembelajaran terpenting karena ada kesenjangan ada gap infrastruktur yang memang terasa sejak pandemi ini kemudian berlangsung. Silahkan Mas Menteri. Terima kasih. Pertama, saya harus memisahkan banyak orang mengira digitalisasi sekolah ini hubungannya dengan PJJ. Ini enggak ada hubungannya. Digitalisasi sekolah itu PJJ apa tidak itu harus dilakukan. Tidak ada sekolah masa depan yang bisa berfungsi tanpa akses kepada konten digital dan internet. Itu sudah menjadi keharusan. Jadi, ini tidak ada hubungannya dengan PJJ. Ini adalah walaupun misalnya tidak ada pandemi pun kita pasti harus mengerjakan digitalisasi sekolah ini. Cuma sekarang terakselerasi. Karena kebutuhannya ternyata menjadi kelihatan jauh lebih besar kencangan yang terjadi. Jadi, makanya kita akselerasi. Apa itu namanya digitalisasi sekolah? Yang mau kita lakukan sebenarnya secara konsep sangat simple. Kita mau memberikan toolkit-toolkit kepada guru-guru kita, kepala sekolah kita, dan murid-murid kita untuk bisa mengakses sebanyak mungkin materi. Materi untuk siswa belajar, materi, lebih penting lagi materi untuk guru belajar. Bagaimana cara menjadi guru. Materi atau platform-platform untuk guru berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk bisa belajar menjadi guru yang lebih baik. Platform-platform yang membantu kepala sekolah untuk bisa melakukan pelaksanaan anggaran sekolah yang jauh lebih efisien, tapi juga jauh lebih merdeka menurut kebutuhannya masing-masing. Itu adalah platform-platform digital yang akan kita buat di Kemendik Putri Stek dan juga bermitra dengan berbagai macam pemain-pemain platform lainnya. Tapi terutama kita bangun sendiri. Platform-platform gratis untuk sekolah-sekolah itu sedang kita bangun dan akan mulai kita keluarkan tahun ini kepada platform untuk manajemen sekolah bagi guru dan lain-lain. Misalnya contohnya platform assessment biar guru-guru bisa mengetahui level murid-muridnya sehingga dia bisa mengetahui harus di level mana ini kelas saya, anak-anak di dalam kelas saya, itu beberapa contohnya. Platform-platform untuk guru-guru belajar secara mandiri untuk meningkatkan kemampuannya. Semua ini tidak akan bisa terjadi kalau sekolah-sekolah baik guru maupun murid tidak punya alat TIK dan koneksi internet yang baik. Makanya paket TIK ini menjadi suatu requirement dasar untuk strategi apapun di digitalisasi. Kalau mereka tidak punya laptop ya sama saja bohong kita menceritakan berbagai macam platform ini. Mereka harus punya laptop, projector, wifi router, dan berbagai macam peralatan TIK untuk mengakses informasi di luar daripada yang mereka ingin, untuk mengakses materi-materi kurikulum yang jauh lebih variatif, yang jauh lebih menyenangkan buat murid-muridnya, dan juga untuk meningkatkan kompetensi daripada guru-guru dan kepala sekolah di setiap area. Meningkatkan kolaborasi juga dengan sekolah-sekolah di daerah-daerah terluar, dengan sekolah-sekolah di kota-kota besar, dan lain-lain. Jadi ini adalah tujuan dan salah satu prakondisinya. Jadi ini benar-benar level nol daripada digitalisasi sekolah adalah harus mereka bisa mengakses teknologi digital. Jadi itu kenapa ini menjadi satu prioritas yang menjadi sangat penting buat Pak Presiden untuk memastikan bahwa kita bisa melakukan lompatan besar. nanti digunakan untuk apa saja bisa juga platform-platform dari pemerintah, bahkan mungkin nanti platform-platform lain yang kita belum tahu. Tapi kita akan memberikan sekolah kemerdekaan untuk bereksperimentasi dengan berbagai macam platform yang mereka inginkan. Dan itulah keindahan daripada kemerdekaan. Baik. Satu lagi kalau kita bicara soal pemulihan, begitu kita ingin menanyakan soal percepatan vaksinasi, ini mungkin adalah salah satu jalan keluar yang juga ditempu oleh pemerintah untuk bisa keluar dari jebakan pandemi ini, di mana kemudian sektor pendidikan, juga tenaga pendidik, dan juga pelajar yang dengan usia cukup tentunya mendapatkan prioritas untuk divaksinasi agar PTM bisa segera dilaksanakan. Sudah-sudah ada perkembangan mengenai hal ini, Mas Menteri? Mungkin sudah ada yang bisa diumumkan atau seperti apa kemungkinannya yang sedang dipertimbangkan saat ini? Iya. Ini memang dukungan dari Satgas dan Kementerian Kesehatan kerjasama dengan kami sangat luar biasa ya. Sekarang ini sejumlah 2,25 juta pendidik dan tenaga pendidikan sudah menerima satu vaksinasi dosis sekitar 40 persen. Dan sejumlah 1,79 sekitar 1,8 juta pendidik dan tenaga pendidikan itu sudah menerima dua dosis vaksinasi. Jadi 32, sekitar sedikit kurang dari 32 persen itu sudah dua kali vaksin, sudah selesai. Jadi ini merupakan progres yang cukup luar biasa akan terus kita tingkatkan dan kita akselerasi dan tentunya pada saat ini kita akan sangat mendorong sekolah-sekolah di mana sudah diperbolehkan pembelajaran di PPKM terutama di PPKM level 1 sampai 3 ini bisa dilaksanakan melalui PTM terbatas. Jadinya level 1 dan 3 ke depannya akan bisa melakukan PTM dan bagi sekolah-sekolah yang gurunya sudah divaksinasi mereka wajib membuka opsi tatap buka walaupun ujung-ujungnya keputusannya ada di orang tua masing-masing. Tetapi sekolahnya kalau gurunya sudah divaksin dan di level 1 dan 3 PPKM itu mereka wajib memberikan opsi tatap buka karena kondisi learning loss kondisi masalah mental dan psikologis anak-anak kita ini sudah di suatu titik di mana bisa sangat bisa bahwa dampaknya itu permanen kepada murid-murid kita. Jadi semua Pemda semua daerah harus sekarang ganti gigi memastikan bahwa protokol kesehatan di dalam sekolah-sekolah itu benar-benar terjaga sehingga anak-anak bisa melakukan PTM terbatas. PTM terbatas itu bukan sekolah biasa sama sekali PTM terbatas itu 50% kapasitasnya semuanya pakai masker jendela dibuka nggak boleh acara-acara ex school atau kantin nggak boleh berkumpul cuma masuk belajar pulang dan rotasi ya rotasi sistemnya jadinya ini memang sudah sangat strik menggunakan standar prokes dari Kemenkes jadi ini harus segera kita lakukan untuk menghindari dampak permanen daripada proses PJJ ini yang benar-benar menyulitkan bagi banyak sekali masyarakat kita terhadap kesehatan mental begitu ya saya saya ingin mungkin juga ingin menanyakan soal peran yang mungkin bisa diambil gitu ya oleh Kemen Dikbud Ristek gitu untuk mempercepat proses vaksinasi ini terutama terhadap pendidik dan juga pelajar itu kurang lebih adakah peran yang bisa diambil? ya tentunya kami di Kemen Dikbud dengan semua insan-insan kita baik perguruan tinggi maupun juga UPT-UPT kita mendukung berbagai inisiatif vaksinasi kami juga misalnya menggunakan volunteer-volunteer ada puluhan ribu volunteer membantu proses tracing proses vaksinasi sekarang dari Fakultas Kesehatan itu juga puluhan ribu volunteer daripada perguruan tinggi kita untuk langsung terjun ke lapangan untuk membantu proses vaksinasi tracing dan testing dan apapun yang sekarang lagi dibutuhkan secara urgen oleh tim Satgas kita untuk melalui masa-masa paling sulit daripada Delta Varian ini sekarang di Jawa dan di luar Jawa iya iya Mas Menteri oke mari kita bicara mengenai tema dari HUD kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun ini Indonesia tangguh Indonesia tumbuh harapannya begitu besar optimisme ingin segera dibangun melalui kementerian yang Mas Menteri pimpin bagaimana cara memaknainya adakah agenda khusus kemudian yang diberlakukan untuk mendukung tema dari HUD kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini peringatan hari kemerdekaan tahun ini punya makna yang cukup spesial bagi saya karena saat ini kita dalam upaya untuk pulih daripada pandemi ini negeri kita lagi sakit dalam berbagai aspek bukan hanya kesehatan tapi dalam aspek ekonomi dan juga dalam aspek pendidikan jadi semangat dan optimisme itu adalah bekal kita benar-benar menjadi bekal kita untuk bangkit dan lompat dari situasi ini makanya Kemendik Butristek ini punya berbagai program rangkaian perlombaan bagi pelajar pendidik pelaku seni yang kami berikan nama ini temanya rayakan merdekamu rayakan merdekamu rayakan merdekamu dilakukan ini untuk mengisi ruang-ruang perayaan hari kemerdekaan yang kosong sekarang karena pandemi masih melanda dan tidak bisa secara fisik sekaligus untuk menguatkan karakter bangsa kita ya untuk juga memberikan cermin kepada kita walaupun kita berbagai macam kesulitan berbagai macam kesengsaraan yang terjadi tapi kita ini negara yang sudah melalui berbagai macam bencana kami ini negara yang tangguh dan apalagi generasi muda kita yang telah melalui ini saya yakin kita akan keluar menjadi generasi yang lebih kuat lagi saya juga percaya itu mas menteri lalu kemudian sebenarnya kalau boleh saya ingin mengulik-mulik sedikit begitu mengenai apa apa sebenarnya tantangan terbesar yang akan kita hadapi ke depan atau yang sedang kita hadapi sekarang ini selain pandemi tentunya ke depannya ini apa tantangan yang kita memang harus bersiap-siap untuk untuk mengatasinya banyak sekali tantangan yang kita harus siap-siap untuk bisa memulihkan diri dari pandemi ini pun itu akan makan waktu bagaimana dari sisi ekonomi bagaimana mengejar ketertinggalan terhadap anak-anak pelajar kita yang selama PJJ sangat sulit melaksanakannya itu pun sudah menjadi tantangan yang begitu besar di kita menutup kesenjangan digital tapi di luar itu kita akan menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang besar semua menyebut bonus demografi Indonesia tapi bonus demografi ini bisa juga menjadi resiko kalau tidak terbuka lapangan pekerjaan dan ekonomi yang cukup besar untuk anak-anak yang lulusan universitas misalnya dan lulusan SMA keluar padahal kalau mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu menjadi suatu hal yang selalu ada di benak pikiran saya dan menjadi suatu isu yang setiap hari harus kita pecahkan permasalahan itu bagaimana caranya untuk memberikan kesempatan ekonomi yang terbesar bagi anak-anak yang keluar dari sistem pendidikan kita kedua perubahan iklim perubahan iklim yang sudah terjadi sekarang dampaknya pun sudah mulai dirasakan banyak orang tidak menyadari bahwa begitu banyak bencana-bencana yang sudah dialami itu berhubungan langsung dengan perubahan iklim dan itu akan terus mengakselerasi jadi ini bukan masalah kesehatan alam kita ini adalah mengenai kesehatan manusia hidup dalam planet ini jadi kalau kita cinta sama diri kita kita harus melakukan lompatan-lompatan besar untuk memitigasi bencana yang bisa terjadi daripada perubahan iklim dan untuk memperpanjang jangka waktu untuk bumi ini memanas dengan berbagai macam inisiatif dan riset yang kita lakukan di bidang energi forestasi dan lain-lain jadi ini merupakan tantangan kedua yang menurut saya akan sangat besar dan ketiga adalah tantangan teknologi teknologi adalah suatu kesempatan yang besar tapi juga merupakan disruktor yang sangat besar yang tidak bisa dihindari jadi berbagai macam perubahan struktur bekerja struktur industri pekerjaan-pekerjaan yang akan di otomasi ini merupakan hal yang tidak akan mudah untuk kita navigasi dan juga tidak bisa dihindari tidak bisa dipelankan teknologi tidak ada satupun di sejarah manusia bahwa teknologi itu bisa dibendung bisa dilimitasi jadi ini harus proses adaptasi terhadap teknologi akan menjadi tantangan besar kita semua bersama dan bagaimana peluang Indonesia untuk tumbuh lebih kuat lagi? menurut saya peluang kita sangat besar tapi tergantung apakah kita sebagai bangsa ini akan menggunakan kesulitan-kesuliran ini sebagai suatu tantangan bagi diri kita sebagai suatu motivasi untuk menjadi lebih baik jadi ujung-ujungnya ini bukan di tangan pemerintah ujung-ujungnya ini ada di tangan semua masyarakat Indonesia contohnya Merdeka Belajar tidak akan mungkin sukses kalau hanya pemerintah yang bergerak saya selalu bilang kalau kita ingin menciptakan visi Merdeka Belajar semuanya harus gotong-royong untuk terus bergerak setiap guru harus bergerak sebelum dikasih abah-abah sudah mulai bergerak arah Merdeka Belajar kepala sekolah bergerak orang tua bergerak universitas bergerak dosen bergerak pahasiswa bergerak jadinya sama juga dengan kita melewati tantangan pandemi ini harus bahu-membahu dan harus menjadi gerakan bukan hanya kebijakan kita jangan berdiam diri begitu ya jangan berdiam diri dan ini kembali lagi kepada diri masing-masing untuk berbuat sesuatu terakhir itu sebenarnya saya ingin terakhir ada satu pesan mungkin yang secara khusus ingin disampaikan oleh mas menteri kepada seluruh stakeholder pendidikan di Indonesia pada ke-76 Republik Indonesia kali ini mungkin tadi sudah ada beberapa pesan yang disampaikan tapi mungkin ada pesan yang lebih khusus lagi yang ingin disampaikan mas menteri iya saya cuma mau mengingatkan lagi di hari kemerdekaan ke-76 ini saya ingin mengajak semua masyarakat untuk mengingat kembali apa sih esensi daripada makna gotong royong itu apa itu esensi dari makna gotong royong sebagai salah satu nilai terpenting pada saat Indonesia terbentuk menjadi negara yang merdeka nah nilai itulah yang harus kita gali kembali di masa yang sulit ini untuk mengeluarkan kita dari masa krisis ini tapi juga untuk memperkuat kita ke depannya sehingga kita menjadi salah satu negara yang paling tangguh untuk generasi ke depannya itu saja dari saya baiklah terima kasih sekali lagi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Akarim Mas Menteri akrabnya seperti itu biasanya dipanggil terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Newsmaker Specialhood Kemerdekaan Republik Indonesia kita jumpa kembali di lain kesempatan terima kasih terima kasih sampai jumpa di persembahkan oleh Terima kasih telah menonton